selamat menikmati masih mengenai kehamilan nah, omong-omong masalah kehamilan siapa sih yang tidak mendampakkan kehamilan gitu kan, bagi mereka yang sudah menikah nah, disini ada beberapa teman-teman kita yang mungkin sudah menikah, cepat hamil gitu, akan tetapi ada beberapa teman-teman kita sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum mendapatkan buah hati nah, untuk itu teman-teman mari disini kita bendoakan bersama teman-teman kita yang belum mendapatkan buah hati agar segera diberikan buah hati oleh Tuhan Yang Maha Esa amin ya, robal alamin nah, teman-teman disini masalah kehamilan, tidak hanya wajib diketahui oleh istri si perempuan akan tetapi, anda sebagai laki-laki juga suami, calonnya ya maka disini anda perlu bukan perlu, tapi wajib juga mengetahui apa sih yang boleh dan juga apa yang tidak boleh ya gitu, pada istri yang sedang mengalami proses kehamilan gitu nah, disini teman-teman saya akan membahas sedikit mengenai nutrisi pada kehamilan ini merupakan suatu persiapan yang harus dilakukan oleh ibu hamil terutama ya nah, disini salah satunya adalah asam folat atau yang dikenal dengan vitamin D9 nah, dimana vitamin D9 atau asam folat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi ibu hamil gitu nah, disini teman-teman asam folat atau vitamin D9 ini dalam seharinya itu direkomendasikan untuk dikonsumsi sebanyak 400 mikrogram sampai dengan 600 mikrogram setiap harinya atau sekitar 0,4 miligram sampai dengan 0,6 miligram setiap harinya tetapi, pada teman-teman atau ibu-ibu yang sudah akan melahirkan melahirkan dalam keadaan cacat tabung syaraf nah, dosis dari vitamin D9 atau asam folat ini akan ditingkatkan menjadi 4000 mikrogram sampai dengan 5000 mikrogram per harinya atau sekitar 4 miligram sampai dengan 5 miligram per harinya kemudian, teman-teman tadi saya sudah bilang bahwa vitamin D9 atau asam folat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi ibu hamil tidak hanya bagi ibu hamil tetapi anda yang sedang merencanakan kehamilan gitu kan maka disini anda sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi dari asam folat nah, beberapa manfaat yang bisa diambil dengan mengkonsumsi asam folat setiap hari yang pertama disini dapat mencegah terjadinya kejadian cacat tabung syaraf contohnya saja yaitu ada anencefali sama spina bifida nah, dimana anencefali ini merupakan kejadian otak bayi itu kurang berkembang dan juga tengkorak pada bayi tersebut tidak lengkap nah, biasanya ini ya teman-teman bayi dengan keadaannya seperti ini pada saat lahir itu bisa saja meninggal gitu nah, atau beberapa jam setelah dilahirkan atau bisa juga beberapa hari setelah dilahirkan kayak gitu makanya disini sangat penting sekali untuk memperhatikan hal ini bagi anda-anda yang sedang merencanakan kehamilan atau anda yang sedang hamil nah, dan juga disini teman-teman tadi saya sudah menyebutkan adanya spina bifida nah, kalau spina bifida ini itu cacat lahir di mana sum-sum tulang belakang bayi itu gagal berkembang dengan baik nah, misalnya di jalannya yang bisa kita lihat yaitu adanya bercak berambut dan juga adanya tanda lahir atau juga adanya seperti benculan pada jaringan sum-sum tulang belakang nah, pada jaringan sum-sum tulang belakang ini ada jaringan yang menonjol seperti itu nah, disini saya sudah mencari gambar biar nanti teman-teman itu bisa melihat seperti apa sih gitu kan nah, teman-teman maka dari itu disini perlu anda mengkonsumsi asam forat atau vitamin B9 ini setidaknya 0,4 mg setiap harinya dan juga disini yang perlu anda ketahui bahwa jika anda itu mengkonsumsi asam forat protein gitu kan maka ini juga dapat mencegah bayi tersebut lahir dengan bibir sumbing manfaat yang kedua teman-teman yang bisa anda ambil dengan mengkonsumsi dari asam forat ini yaitu dapat mencegah keguguran nah, yang namanya keguguran ini merupakan suatu momok yang sangat berbahaya gitu kan sesuatu yang sangat ditakutkan oleh setiap orang terutama ibu hamil gitu kan nah, dengan anda mengkonsumsi rutin setidaknya 0,4 mg per hari dari asam forat ini dapat mencegah keguguran yang ketiga itu dapat mencegah kejadian anemia nah, dimana kalau anemia ini merupakan sesuatu yang biasa gitu kan sering sekali terjadi pada ibu hamil nah, perlu anda ketahui bahwa anemia ini terjadi karena kekurangan zat besi asupan zat besinya itu kurang kemudian yang kedua asupan asam forat atau vitamin B9 ini juga berkurang gitu nah, maka dari itu teman-teman di sini direkomendasikan pada ibu hamil itu untuk mengkonsumsi zat besi sekitar 30 sampai dengan 60 mg per hari dan juga asam forat dengan mengkonsumsi 0,4 mg ini nah, ini dapat mencegah terjadinya anemia selain itu teman-teman di sini dengan anda mengkonsumsi rutin asam forat ini anda dapat mencegah terjadinya bayi tersebut lahir dengan berat badan yang rendah dan juga kelahiran prematur yang keempat teman-teman di sini yaitu dapat mencegah kejadian preeklampsia mungkin teman-teman di sini kalau tentang preeklampsia ini merupakan sesuatu yang baru-baru didengar atau asing gitu kan tetapi teman-teman di sini walaupun kelihatan asing terdengar asing gitu kan tetapi mungkin anda sering melihatnya pada ibu hamil nah, preeklampsia ini bisa kita lihat dengan kejadian tekanan darah pada ibu hamil itu menjadi tinggi dan juga pada bagian lengan maupun kaki gitu kan itu membengkak nah, itu gejala-gejala dari preeklampsia maka dari itu teman-teman dengan mengkonsumsi setidaknya 0,4 mg dari asam forat setiap hari di sini anda dapat mencegah kejadian-kejadian yang berbahaya seperti itu gitu nah, bagi teman-teman yang mau merencanakan kehamilan ini juga sangat perlu untuk mengkonsumsi asam forat setiap harinya nah, sekarang bagaimana sih cara kita mendapatkan asam forat itu nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan asam forat ini mudah saja sih sebenarnya kita bisa mendapatkannya dari makan-makanan misalnya saja seperti talpuka kemudian ada pepaya jeruk kemudian ada juga bayam ada kacang-kacangan misalnya seperti kacang hijau kemudian kacang merah kedelai sereal ini bisa kita dapatkan di tempat yang dekat dengan kita seperti itu nah, yang kedua asam forat ini bisa kita dapatkan di akotik dalam bentuk suplemen seperti itu akan tetapi teman-teman kalau saran saya apabila anda ingin menggunakan suplemen sebaiknya anda konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan agar nanti dokter kandungan bisa memberikan vitamin apa saja yang anda butuhkan kemudian dosisnya berapa saja ini lebih aman bagi anda untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan nah, teman-teman itu dia beberapa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh asam forat terhadap kehamilan maupun anda yang sedang berencana untuk hamil mudah-mudahan proses kehamilan anda lancar dan juga teman-teman yang belum mendapatkan buah hati segera diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa amin ya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat salam sehat dan salam apotekar